Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada sebabnya kita untuk bertayamum itu Ini harus pertama yang harus dipahami Kemudian hal yang kedua yang harus dipahami adalah Falsafah dari tayamum itu sendiri Di dalam fikir Ahmadiyah diterangkan bahwa Orang yang bertayamum itu Seolah-olah dia sedang mengadu kepada Allah SWT Apa isi haduannya ya Allah Dikarenakan saya tidak bisa menjumpai akhir Maka saya terpaksa untuk menyembahmu ini Saya terpaksa bersuci dengan debu yang kotor ini Maka berikanlah air Ya cepat berikan air Nah ini semacam doa fi'li Fi'li dua Doa secara fi'il Yang ditampilkan Yang dilakukan oleh seorang Muslim Ketika tidak mendapatkan air Nah dari dua sisi ini kita dapat pelajaran bahwa Yang pertama tadi tayamum karena darurat Dan yang kedua tayamum itu isi Berisi kandungan doa secara fi'li Secara fi'il Ya secara tindakan Perlakuan Jadi dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa Kalau darurat-darurat ini Hal-hal yang membuat kita tidak bisa wudu ini Sudah hilang Ya maka sebaiknya Yang terbaik kita adalah untuk melakukan wudu Jadi tidak cukup dengan hanya tayamum kita Tetapi kalau darurat ini masih ada Misalnya kita sedang sholat zuhur Ya sedang sholat zuhur suatu tempat yang tidak ada air sama sekali Ya kalau pun ada air ya cukup hanya untuk itu saja Nah dalam hal ini kita masih bisa Ya dengan memakai tayamum itu untuk sholat selanjutnya Bahkan selanjutnya dan selanjutnya Tidak masalah Nah ini prinsip ini yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa tayamum itu ada atau bisa dilakukan adalah karena adanya situasi-situasi itu tadi Jadi berkaitan dengan tayamum Saya kira sangat jelas bahwa Bahwa bukan prinsipnya bukan menahan tayamum atau menjaga tayamum tidak Tapi prinsipnya tadi adalah waktu-waktu darurat tadi Seperti orang sakit juga misalnya Orang sakit dia buat tayamum sekali Kemudian mungkin nanti tidak perlu tayamum lagi kalau masih ada Tetapi yang terbaik dalam Islam itu Rasulullah SAW menjarkan kita untuk tinggalkan keraguan Kadang-kadang dalam waktu tentang waktu sholat itu Kita bisa saja batal wudunya atau batal tayamumnya Maka yang terbaik adalah tayamum lagi Apa susahnya sih tayamum gitu Nah ini kan kita dari yang tadi yang prinsip Kemudian yang dasar tadi Kepada yang si afdolnya ini Yang afdolnya adalah tayamum lagi Kenapa susahnya Tidak perlu mencari tempat yang begitu berdebu Sehingga harus berdebu-debu Cemong-cemong muka kan tidak harus begitu Tetapi cukup dengan permukaan-permukaan Bisa permukaan celana sendiri Permukaan kursi, permukaan apa saja Bisa kita tayamum Jadi afdolnya sebaiknya ketika setiap sholat Kita tayamum saja Karena tidak susah Dan tidak ada juga yang kemudian menghalangi kita untuk melakukan itu Ya dua hal yang menarik yang saya catat Kondisi kita di saat tayamum itulah kondisi darurat Dan satu hal lagi bahwasanya tayamum itu ibaratkan doa Kepada Allah Ta'ala kita mengadu kepada Allah Ta'ala Dan hal yang mungkin menarik juga Selagi kita masih bisa melaksanakan wudhu Tentu kita tinggalkan tayamum Tapi jika ada keraguan di dalam diri kita Dan masih dalam kondisi darurat ataupun sakit Maka sebaik mungkin kita tayamum kembali Kalau masih ada tayamum kemudian Waktu asal kita berpindah ke tempat lain Misalnya yang disitu ada air Maka untuk ukur tayamum kita Kita harus merudhu Harus menggunakan air wudhu Begitu juga tayamum ini kan untuk mengganti mandi wajib Mandi junub ya Baik itu junub kena haid Kena hubungan semis dan sebagainya Nah kalau tidak bisa kita misalnya mandi junub Katakanlah tidak ada air Atau cuaca yang sangat dingin Atau hal-hal lainnya Sakit dan sebagainya Tapi harus mandi junub Mandi setelah nifas, setelah haid Nah kalau tidak sanggup mandi Atau tidak ada air untuk mandi Apapun kondisinya Maka penggantinya bukan wudhu Penggantinya adalah tayamum Nah dalam kasus ini Kalau usernya Sebabnya itu kita tayamum itu sudah hilang Artinya musim sudah mulai agak panas Kalau pagi-pagi mandi kan dingin Misalnya di kardian dimana ya Di tempat-tempat yang dingin Nah siang sudah mulai semeni panas Maka tayamum kita itu batal jadinya Karena usernya ya Intunya sebabnya itu hilang Sebabnya itu hilang Maka kita harus kemudian mandi lagi Mandi atau berwudhu Atau yang tadinya tidak bisa wudhu Makanya ketika ada air Itu hilang dia Hukum tayamumnya Dia harus kemudian berwudhu Untuk melakukan sholat Ya Pak bertengah dengan mandi junub Sedikit pertanyaan saya Apakah di suatu tempat yang mungkin dingin Begitu ya Pak Dan kita masih dalam kondisi sehat Tapi kita takut bahwa dengan mandi Pagi itu kan cukup dingin begitu Takut bahwa kita akan sakit Bolehkah kita tayamum saja Ini Segala amal itu tergantung pada niatnya Dan juga tergantung kepada ketakuan seseorang Nah urusan ini Dia yang tahu dengan Allah SWT Jangan sampai juga Aduh mandi sakit nanti nih Tidak mandi Akhirnya tidak mandi Ya kan Nah ini tergantung niatnya Kita dari luar tidak bisa kemudian menghakimi Yang jelas Allah SWT memberikan kemudahan Kalau memang betul-betul itu mudarat Sehingga sakit dan sebagainya Maka Allah SWT memberikan kemudahan Untuk kita tayamum Jika sudah ada air Maka silahkan untuk mandi Kemudian berwudhu Tetapi ingat bahwa Innamalah amalun Bin niat itu tadi Bahwa setiap amal itu tergantung kepada niatnya Dan jangan Melandaskan segera satu-satu pada Kemalasan Karena malas mandi begitu Tidak Harus Karena itu tadi Karena memang terpaksa mandi Ya Pak Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak Apakah sah Bila kita sholat Sambil mengendong balita yang belum sunat Belum khitan Karena ada yang berpendapat Bahwa di alat keramin balita yang belum disunat Atau belum di khitan itu Menyimpan najis Ya Nah ini Kita tidak perlu menjawab Dengan dalil Dengan apa Ini cukup dengan akal Saja Ya Dengan akal Kenapa saya katakan dengan akal Setiap orang itu menyimpan najis di dalam dirinya Kita manusia Ya Ada kotoran di dalam diri kita Ada air Kencing di dalam diri kita Maka apakah kita tidak boleh membawa diri kita untuk dalam sholat Nah ini saja Ya Kecuali Najis dan gis yang tersimpan di dalam diri tadi itu zahir Atau dia keluar Nah itu baru Kemudian Ya Kemudian tidak Tidak boleh Sholat Ada orang yang Kalau kita pernah membahas tentang sunat ini juga Apakah orang yang belum sunat boleh Imam sholat Ya dan sebagainya Ya Hazrat Saya kira Hazrat muslimat itu Atau dalam fikir masail Dalam fikir masail saya Temukan bahwa Orang yang sudah masuk Islam Di saat dia sudah tua Ya Kemudian dia segan untuk bersunat Kemudian dia segan untuk bersunat Malu untuk bersunat Maka dia tidak wajib Namanya juga sunat Sunah kan Tidak wajib Untuk bersunat Ya Apakah dia seumur hidup tidak boleh sholat Karena di dalam sunat Yang belum dia bersunat itu membawa najis kemarin setiap hari Kan tidak Ya Itu Nah jadi Setiap diri kita ini membawa najisnya masing-masing Dalam diri kita Tapi Tidak menggugurkan bahwa dengan demikian Kita tidak perlu Tidak boleh sholat Nah begitu juga dengan anak Badita tadi Anak bayi tadi Ya Dia belum sunat ya Tidak masalah untuk digendong untuk sholat Kecuali Kalau Misalnya Najisnya itu menjadi zahir dan menempel di baju kita Dia Buang air Kalau dalam pakai pampers kan tidak zahir Ya Tapi kalau dia tidak pakai pampers kan Air Kencingnya Buang air kecil dia Atau buang air besar dia Menempel di baju kita Nah itu yang kemudian Itu menjadi najis yang membatalkan wudhu kita Rangkali seperti itu Pak Sudah jelas jawabannya boleh ya Pak ya Selanjutnya kita ke Masih Sholat Pak Jika sholat subuh Maghrib maupun isya Dilaksanakan sendirian Apakah dianjur untuk mengeraskan bacaan Dulu pernah kita bahas tentang Hazat Abu Bakar Hazat Umar Di satu riwayat Beliau Mengeraskan bacaan Tapi sholat Tahajud ya Pak ya Kalau tidak salah Waktu itu ini berkenan dengan sholat wajib Yang dilaksanakan sendirian Mungkin ini di rumah Ya ini sholat fardu ya Sholat lima waktu Tidak Saya belum pernah Kemudian menemukan itu Bahwa disurnahkan untuk mengeraskan suara Ketika sholat sendiri Yang dalam fikir Ahmadiyah Ya termasuk ke dalam Wajib Wajib-wajib yang Hal yang wajib dilakukan dalam sholat adalah Imam ketika sholat biljahar itu Dia menjahirkan suaranya Tapi tidak ada Makmum atau Orang yang sholat sendiri Orang yang sholat Tidak berjemaah Kemudian harus juga Menjahirkan suara yang tidak ada Ya Yang kita bahas waktu itu adalah Sholat Tahajud Kalau sholat tahajud Jangan juga terlalu keras Dan jangan juga terlalu Pelan Tidak terlalu sama sekali Dan kita sudah bahas bahwa Hazat Umar ketika itu Hazat Abu Bakar Dan Hazat Umar Rasulullah SAW Suatu kali berjalanlah Di waktu tahajud Lewat rumah Hazat Abu Bakar Diam senyap Ya Dan lewat di rumah Hazat Umar Keras suaranya Terlalu keras Dipanggil dua-duanya Ya Umar Jangan terlalu keras Karena mengganggu orang lain Ya Kemudian Hazat Abu Bakar Jangan terlalu pelan Cukup dikeluarkan suaranya Untuk sholat tahajud Ya Walaupun ada Di tempat lain Dijelaskan juga Kalau misalnya Sholat di hutan Atau di mana yang sendiri Ya Maka sholat dengan Dizahirkan suaranya Itu tidak masalah Hazat Abu Bakar Masih Rabi pernah Sekolah saya tidak salah Pernah menyampaikan tentang itu Ya Entah itu sholat fardu Atau sholat apapun Ketika kita sebelum Dajah hutan Dan Umumnya nanti Malaikat Jadi Untuk Dalam Yang rutin Yang biasa Ya sholat Tidak ada Perintah Wajib untuk Menziharkannya Menziharkan suara itu Di dalam sholat Yang bukan sholat Berjemaah Ya Pak Jadi Hanya kondisi Seperti yang disampaikan tadi Hanya Di fata masyarakat Di hutan begitu Atau di tempat lain Mungkin bisa ya Pak Tapi karena kita disini Mungkin ada lingkungan Orang-orang di sekitar kita Apakah sebaik mungkin Juga Tidak menzih Menzih Menzihirkannya ya Pak Ya Pak ya Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Apa hukumnya berpindah tempat Saat melaksanakan sholat Apa hukumnya berpindah tempat Saat akan melaksanakan sholat sunnah Setelah sholat fardu Lalu bagaimana Bila seorang langsung beranjak Setelah selesai sholat Karena ada keperluan Saya jawab dari yang pertanyaan kedua dulu Bahwa Tidak masalah beranjak Langsung setelah sholat Memang kita Perintahkan untuk berzikir Ya mengucapkan zikir-zikir Yang sunnah Karena sunnah Doa yang sudah disunnahkan Nah itu Tetapi Kalau ada hal yang mendesak Dikarenakan ini hukumnya Adalah sunnah Tidak wajib Sedangkan dalam hukum yang wajib saja Kita bisa meninggalkan sholat Misalnya Sholat ini kan fardu nih Ada orang yang datang Atau ada emergency-emergency Atau ada binatang-binatang Kita sudah pernah bahas sebelumnya Kita harus bunuh dulu itu binatang yang Membahayakan ular Kalajengking Atau Apapun binatang yang berbahaya Kita harus bunuh dulu Kalaupun harus membatalkan sholat Ya ada anak Yang kemudian ribut dia di masjid Nah ini juga perhatian Buat kita nih Kalau anak-anak Kita bawa anak ke masjid Dan ribut Itu kalau Nabi biasanya menggendong Tapi kalau kita tidak bisa digendong Masih ribut saja Maka kita harus pergi Meninggalkan Orang yang sholat berjemah Dan Mengurus anak terlebih dahulu Karena Kalau kita sholat di masjid Kepentingan orang banyak Yang lebih didahulukan Nah hal-hal yang seperti ini saja Ya bisa kemudian Kita meninggalkan sholat Itu hukumnya fardu sholat Kemudian nantikan bisa diulang lagi Apalagi Yang setelah sholat Yang zikir ini hukumnya adalah Sunnah Atau hal-hal yang nafal Maka Kita boleh saja meninggalkan tempat Tapi jangan jadi kebiasaan Jangan jadi kebiasaan Kalau ada hal yang penting Yang memang betul-betul Harus cepat kita lakukan Maka Kita bisa meninggalkan Tidak masalah Nah berkaitan dengan sholat sunat Posisi sholat sunat Setelah sholat fardu Biasanya orang Pindah tempat Pindah tempat Pindah tempat Kemana-mana Tapi ada juga yang ekstrim Pindah tempatnya terlalu jauh Dari depan Dia ciba-ciba di belakang sana Nah ini tidak disunahkan Seperti itu Dalam hadis Dalam riwayat Bukhari Muslim Hazreti Abu Ghirrah Merwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Aya'ajizu Ahadukum iza salla Fa'arada Ayyata tawwa Ayyata qaddama Atau yata akhara Atau yata hawwala Anyaminihi Atau anyasarihi Ya Rasulullah s.a.w. Apa salahnya Ketika beliau melihat ya Para sahabat sedang Setelah sholat fardu Para sahabat mungkin sholat Sunatnya disitu saja Nah beliau sampaikan Kepada para sahabat Aya'ajizu Ahadukum Apa salahnya Dari antara kalian ini Ya kalian Ya iza salla Kalau sedang sholat Sholat fardu Dalam hal ini Fa'arada ayyata tawwa Kemudian ingin Bergeser Ya Ingin berpindah Atau maju sedikit ke depan Atau maju sedikit Mundur sedikit ke belakang Atau bergeser sedikit ke kanan Atau bergeser sedikit Ke kiri Ya disitu bahasanya Ayyata qaddama Atau yata akhara Sedikit ke depan Kemudian sedikit ke belakang Atau Iyata hawala an yaminihi Atau an yasarihi Atau bergeser sedikit ke kanan Atau bergeser sedikit ke kiri Tidak kemudian diperintahkan untuk Terlalu mundur jauh ke belakang Kemana-mana Ya kan Nah ini yang perlu kita perhatikan Ya Perintah Rasulullah s.w.t Sunnah beliau itu adalah Bergeser sedikit saja Ke depan Ke belakang Ke kanan Atau ke kiri Tidak jauh-jauh Ya Namun ini ingat Ini adalah Ya beliau Sampaikan juga Ayat jizu Ya apakah Salah Artinya ini Hanya Semacam Apa namanya itu Bukan sesuatu yang Diwajibkan Dalam kondisi-kondisi terdentu Mungkin kita tidak perlu bergeser Misalnya kita Sedang jalsah Atau sedang kegiatan Yang penuh orang masjid Kita paksakan Harus maju-mundur Kan tidak Mengganggu orang lain Jadi tidak baik Begitu Nah makanya Lihat Kondisi Kalau kondisi memang Dalam hal ini Rasulullah s.w.t Saya kira Beliau melihat Kondisi yang masih bisa Maju-mundur Masih bisa Kiri-kanan sedikit Maka yang terbaik adalah Apa yang beliau Perintahkan ini Kita maju Atau mundur Atau ke kanan Atau ke kiri sedikit Lantas Apa Kiranya hikmah Dibarik Anjuran Rasulullah s.w.t Ini Anak ini Untuk membedakan Bahwa Kita posisi Sholat Fardu Berangkali Tidak ada dijelaskan Di dalam hadis Hikmahnya juga Tapi berangkali Menurut saya Supaya Tempat kita Solat Antara kita Solat Fardu Dan menggunakan Solat Sunat itu Dibedakan Ini menandakan Bahwa Oh ya ini Tadi solat Fardu di sini Kemudian di sini Solat Sunatnya Tidak ada Sesuatu yang khas Kemudian Menurut saya Ininya Hikmahnya Hikmahnya Kadang-kadang Dalam islam Ada sesuatu yang Sesuatu Pasti ada Hikmahnya Tetapi Kemudian Tidak segala sesuatu Yang ada Hikmahnya itu Kita harus tahu Hikmahnya Kadang-kadang Kita dalam islam ini Diperintahkan Hanya untuk Itaat Nah Dalam hal ini Saya lebih kepada Unsur itaatnya Bahwa Rasulullah s.w.t bilang Sedikit Mundur maju Atau kiri kanan Kita tinggal mengamalkan Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah s.w.t Dalam hal ini Jadi dua Ada Ini anjuran Dari Rasulullah s.w.t Yang kemudian Kita pun boleh Melaksanakannya Dan sebaiknya Memang kita laksanakan Kita laksanakannya Tapi jangan catatan Jangan terlalu jauh Mundur Ataupun Jangan Karena biasanya Orang habis solat Masih ada yang berzikir Masih ada yang Duduk diam Begitu Jangan juga Membuat kesembrautan Mungkin begitu Itulah pertanyaan kita Yang terakhir Luar biasa Jawabannya Semoga ini Bisa kita amalkan Semuanya Pemirsa Demikianlah Pembahasan kita Tentang pertanyaan-pertanyaan Sangat luar biasa Tadi Semoga penjelasan ini Juga bisa memberikan Wawasan yang baru Kepada kita semua Dan kita bisa mengamalkannya Amin Tetap saksikan Program Tanya-jawab Fikih Pada kesempatan-kesempatan Berikutnya Hanya di MTA Tentunya Dan jangan lupa pula Untuk menyemak Bauzul Hazret Khalifatul Masjid Al-Khamis Jika pemirsa memiliki Pertanyaan Saran Masukan Ataupun komentar Kirimkan saja Ke alamat email Yang ada di bawah ini Atau ke kontak WA Yang ada di bawah ini Dengan hashtag Tanya-jawab Fikih Dan Demikian dari kami Saya Abdul Arif Hai Bersama kerabat Kuri yang bertugas Mohon pamit undur diri Dan sekali lagi Saya ingatkan Tetap saksikan program Tanya-jawab Fikih Tanya-jawab Fikih Menjawab pertanyaan Fikih Sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih